Intro Sinetron bintang samudera harus berakhir pada bulan Januari di tahun 2023 Bahkan pada hari Minggu 8 Januari di tahun 2023 Aktor utama di dalam sinetron bintang samudera yaitu Risa Sia mengatakan Goodbye semuanya saya tatang ataupun bintang pamik undur diri belayar jauh dan semoga bisa berlaku di hatinya selama-lamanya Dan bungkusnya sinetron dari bintang samudera dikarenakan rating yang buruk ya teman-teman Atau penonton yang sedikit tetapi hal itu terjadi bukan karena alur cerita yang jelek Karena fans dari bintang samudera juga mengatakan Ia udah bagus jangan balik lagi ke ANTV Dan hal ini semakin diperjelas kenapa tidak boleh balik ke ANTV Dan ada seseorang yang menjawab karena susah sinyal Lalu sin-sin ataupun banyak sin yang dipotong ya teman-teman ketika ditampilkan di televisi Bahkan ada orang yang berkata jika Lost TV bersama Risa akan bermain di suatu proyek bersama lagi Maka mereka berharap jika mereka bermain lagi Jangan di ANTV melainkan di channel dari SCTV ataupun RCTI ya teman-teman Jadi kesalahan bintang samudera mempunyai rating yang jelek Bukan karena alur cerita yang jelek Bahkan hal ini juga semakin diperjelas di dalam akun fanbase dari bintang bersama Nagita Dimana dikatakan bahwa Banyak sekali sin-sin yang harus dipotong Bahkan pada awalnya Soundtrack dari bintang samudera sempat bermasalah ya teman-teman Karena tidak mendapatkan izin secara resmi Jadi kesalahan atau rating dari bintang samudera semakin jelek Bukan karena alur cerita tetapi karena stasiun televisi dari RTV Yang membuat alur cerita dari bintang samudera tidak bisa dinikmati dengan baik Mengingat alur cerita dari bintang samudera sangat mirip dengan drama Korea Yang mempunyai judul The Descendants of the Sun ya teman-teman Bahkan sinetron dari bintang samudera Masuk menjadi grand final dalam akun dari akurat televisi Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sinetron dari bintang samudera Merupakan sinetron yang bagus Lalu pada saat yang bersamaan Steffi Samora juga mengatakan Salam perpisahan kepada semua fans Baik kepada fans Risa maupun fans Steffi Apalagi kepada fans bintang samudera Dimana sinetron dari bintang samudera Hadir pada bulan September di tahun 2022 Jadi hampir 3-4 bulan Sinetron ini sudah tayang di channel ATV Untuk menghibur teman-teman sekalian Lalu bagaimana menurut teman-teman Mengenai tutupnya Ataupun berakhirnya sinetron dari bintang samudera Apakah itu kabar baik Atau itu kabar buruk bagi teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!